Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Kembali lagi dengan saya Ibu Nurida pada hari Rabu pagi yang cerah Dalam pelajaran Bahasa Inggris How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat Selalu Bisa menjalani hari Dengan baik Oke, pada pelajaran Bahasa Inggris Hari ini akan lebih baik Akan lebih mudah dimengerti ilmu kita Bila sebelum belajar kita membaca doa Berdoa dimulai Selesai Setelah kita berdoa Akan kita mulai materi pada hari ini Let's get it Oke, now we will start For the today's material Kita akan memulai pelajaran hari ini Giving instruction Memberikan instruksi atau petunjuk Jadi, ekspresi Giving instruction ini Digunakan untuk meminta seseorang Agar melakukan sesuatu yang diminta atau diperintahkan Ekspresi ini bisa berupa Melakukan sesuatu Atau berhenti melakukan sesuatu Jadi, giving instruction ini Tidak cuma menyuruh kita untuk Melakukan sebuah kegiatan Bisa jadi instruksi itu Memberitahu kita untuk Tidak melakukan Sesuatu atau berhenti Dari kegiatan kita saat itu Dalam instruction ini Dibagi dua Ada asking, ada giving Yang pertama Asking for instruction Menanyakan petunjuk Jadi, disini kita Meminta saran Meminta petunjuk Meminta instruksi Seperti apa Atau bagaimana kita Mau melakukan hal tersebut Dibawah Ini adalah ekspresi yang digunakan Untuk menanyakan instruksi Yang pertama How do you do this? Bagaimana kamu melakukannya? How do I? Bagaimana saya harus melakukannya? Jadi, ketika kita menemukan Sebuah barang baru Atau kegiatan baru Kita menanyakan kepada senior kita Orang yang lebih Dulu pernah melakukannya Atau orang yang Lebih Kompeten Atau lebih profesional Dalam bidangnya Gimana sih cara melakukan ini? Jadi, kita meminta Petunjuk Kita nanya Mencari tahu Seperti apa sih Awal dari kegiatannya Yang kedua ada What is the best way to? Misalnya Bagaimana cara yang terbaik Dalam Misalnya Mengerjakan soal matematika ini What is the best way? Seperti apa sih Kegiatan Atau Cara yang Paling benar Yang paling bagus Yang ketiga ada How do I go about it? Apa yang harus Bagaimana Saya melakukan ini? Bagaimana Saya Bisa Melakukan ini? Lalu ada What do you suggest? Apa yang kamu sarankan? How do you suggest I proceed? Apa yang Bisa kamu Beritahu Bisa kamu Sarankan Untuk saya lakukan? What is the first step? Seperti apa langkah pertamanya? Jadi Asking for instruction ini Menanyakan Kepada orang yang lebih ahli Kepada orang yang lebih tahu Seperti apa Penggunaan barang Atau Melakukan suatu hal yang baru Kita Masuki lingkungannya Selanjutnya ada Giving instruction Seperti tadi di awal Giving instruction itu Memberi petunjuk Instruksi Atau perintah Also calls imperative Jadi instruction itu Biasa disebut juga Imperatif Atau kalimat perintah Ekspresi yang biasa digunakan Dalam memberi instruksi Atau perintah Yang pertama First Pertama You have to do Bla 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 Kamu melakukan apa Then Lalu Kamu Bla 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 Next Selanjutnya Kamu harus seperti ini Lastly Terakhir Kamu bisa Menyimpan Atau melakukan Hal ini Seperti itu Jadi Giving instruction itu Kita memberi tahu Secara berkala Apa yang harus dilakukan Terhadap Benda itu Seperti apa Kegiatan itu Dari awal Hingga Selesai Kegiatan Tersebut Selanjutnya Di halaman 39 Pada gambar ini Kalian bisa juga Lihat di LKS Kalian Disini Terdapat Dua dialog Dimana Memberi Taukan kita Seperti apa sih Bentuk dialog Dari instruction Atau Instruksi Yang A Dialog pertama Don't put your shoes Under the bed Jangan letakkan sepatu Kamu di bawah tempat tidur Yang B Menjawab Atau anaknya Sorry mom I promise to move them Maaf ibu Aku janji Aku pindahin deh Terus ibunya Jawab lagi Good boy Anak bayi Jadi disini Bisa kita lihat Don't put your shoes Under the bed Kita gak boleh Si anak ini Gak boleh Naruh sepatu Di bawah tempat tidurnya Nah si anak ini Menangkapinya Dengan Iya ibu Iya maaf Nanti aku pindahin deh Nah ibunya Ibunya Senang Oke deh Bagus Anak pintar Di dialog kedua Where are you now Dian Kamu ada dimana Sekarang Dian Dian menjawab I'm in living room Mam aku ada di ruang tamu What's up Ada apa Please pick your sister up now Tolong jemput saudara perempuanmu sekarang Oke mam I'm leaving now Iya bu Aku pergi sekarang Kalau yang pertama Memberi perintah Untuk tidak melakukan sesuatu Kalau disini Yang kedua Memberi perintah Untuk melakukan sesuatu Yaitu apa Menjemput saudaranya Saat itu Seperti itu Jadi Disini Seperti tadi Instruksi itu Tidak cuma Melakukan sesuatu Tapi juga Meminta Berhenti Melakukan Sesuatu Oke Untuk materi kita hari ini Cukup sampai disini aja Untuk tugasnya Saya minta Kalian kerjakan Halaman 40 Bagian A dan B Kalau bagian A itu Kalian diminta Mengisi Pilihan ganda Dari Jawabannya Dari Teks yang kosong How to use iron Jadi disitu ada 5 Blank space Ada 5 Kata kosong Yang harus kalian isi Berdasarkan pilihan Dari nomor 1 sampai 5 Kalau yang B Kalian answer the following questions Correctly Jadi Kalian susun nih Dari nomor 1 2 3 4 5 Susun menjadi Sebuah kalimat Yang runtut Yang mudah dipahami Baik itu saja Mudah-mudahan kalian paham Dengan materi yang saya berikan hari ini Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat Cukup sekian pada hari ini materinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari nomor 2 嗎 Terima kasih.